Intro Wah, hari ini seru banget gak sih teman-teman? Iya, seru banget ya. Iya, betul banget. Kita dari tadi udah sharing sama Ibu Dewi, Ibu Mega, sama Guru Bekanya juga. Bahkan sama Bapak Kepala Sekolah. Betul, Kak Oka jangan dilupain dong. Nanti nangis itu teman-teman. Oh, sis kok gak disebutin. Oke. Nah, tadi kan udah ada narasumber yang keren-keren nih. Dan tadi bahasanya tuh kayaknya serius-serius terus gitu. Gimana kalau kita relax, kita seru-seruan bareng. Kita seru-seruan bareng, gimana teman-teman? Sobat-sobat SMP pada bersemangat semua ya. Emang kita seru-seruannya tuh kayak gimana sih? Gimana sih, Gea? Jadi, kita bakaran seru-seruan dengan challenge teman-teman Sobat SMP disini untuk membuat poster anti-bullying. Lalu, mereka tuh harus mempresentasikannya. Oh, gitu. Nah, katanya juga nih posternya itu ada dua. Mereka effort banget loh. Ada yang poster digital, ada yang poster manual. Gimana kalau kita langsung spin wheel aja? Boleh. Spin wheel. Well, well. Satu, dua, tiga. Waduh, siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Kelapa? Kelompok Ompat! Yuk langsung saja kita panggil Kelompok Ompat! Swing! Halo! Untuk Kelompok Ompat nih, coba dong say hi ke Sobat SMP! Hai! Boleh dong Kelompok Ompat, mana sih hasil karya kalian? Ditunjukin pada Sobat SMP yang lagi nonton! Senang! Keren banget ini dong! Keren banget sih! Wah, disini udah ada dua nih, nggak cuma satu, tapi ada dua. Effortnya keren banget ya, Wissi ya! Nah, kira-kira wah, disini ada katakan tidak pada bullying. Nah, kira-kira poster kalian ini tuh terinspirasi dari mana sih? Oke, jadi poster saya itu terinspirasi dari lingkungan sekitar saya. Selama saya hidup 15 tahun, saya pasti mengalami pengalaman sebagai sanksi maupun korban bullying. Nah, jadi disini ada tulisan stop bullying, itu menunjukkan tindakan ini harus segera dihentikan. Dan di atasnya itu terdapat kata-kata, bullying is never okay. Stand together, speak up, put on to this unacceptable behavior. Itu berarti, bullying itu tidak selalu baik dan tidak akan pernah baik. Jadi, diri bersama, dan segera hentikan tindakan yang tidak diterima ini. Wah, kata-kata di dalam posternya itu sangat berkata-kata. Sangat berkata-kata, berkata-kata tadi, speak up. Ya, dan aku setuju banget sih sama apa yang ada di poster. Nah, kira-kira buat posternya, itu kan ada manual sama digital ya. Kalian membuat ini berapa lama ya? Kira-kira waktu yang dibutuhkan itu sekitar 2 hari. Kita ada koordinasi sebentar dan mikirin ide-idenya bersama kelompok-kelompok. Kan udah ditentuin anggotanya. Nah, gitu. Oh, keren banget. Keren banget ya, Sobat SMP. Ngerjainya cuma 2 hari. Keren banget. Dan jadinya nggak cuma 1 poster, 2 poster. Jadi ini full call loh, iya kan? Nah, ngomong-ngomong tentang warna nih. Kalian ada nggak sih inspirasi kenapa kalian ngambil warna tersebut? Nih ada warna hijau, ada warna biru, dan juga di poster digital kalian banyak elemen-elemennya ya? Kami sendiri memilih warna-warna ini karena anak-anak tuh kayak apa ya, lebih senang sama warna-warna colorful. Jadi lebih terekspresikan, lebih terjelaskan gitu secara rinci posternya, maknanya, dan lain-lainnya, gambar ilustrasinya. Apalagi eye-catching ya, kalau misalnya warna-warnanya itu menyala gitu ya. Menyala abangku. Wah, tadi udah dijelasin ya, ternyata keren-keren. Keren banget. Terima kasih ya untuk kelompok empat. Kalian penasaran nggak nih? Masih ada lima kelompok lagi loh. Penasaran banget dong. Kelompok pertama aja sebagus ini, apalagi kelompok-kelompok lainnya. Bakalan menarik dong, teman-teman. Gimana kalau kita lanjut ke kelompok lainnya? Iya, kita langsung spin wheel aja ya. Terima kasih. Kira-kira kelompok berapa ya? Aduh, aku peningin. Kelompok. 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 Tiga. Yuk langsung saja kita lihat dari kelompok tiga. Celing. Oke, jadi teman-teman sobat SMP. Aku salvok nih sama gambarnya. Kebiasaan kelompok-kelompok lainnya itu membuatnya dengan yang kartunis, yang bulet-bulet gitu. Tapi di kelompok ketiga ini berbeda banget. Ternyata stand gambarnya itu seperti anime-anime dan juga manga sobat SMP. Keren banget. Menarik nih. Menarik. Menarik. Menarik untuk dibahat juga sobat SMP. Nah, untuk kelompok ketiga boleh dia dijelaskan tentang gambarnya? Jadi, poster ini tuh maksudnya ada seseorang anak yang dibully oleh tiga temannya. Contoh jenis bullyingnya itu jenis bullying fisik, verbal, sama sosial. Nah, gara-gara itu dia tuh kan sering dibully anaknya nih. Akibatnya dia itu jadi bayang-bayang tuh terbayang-bayang sama pembulian yang sering dia alami. Jadi dia tuh depresi sama trauma gitu. Jadi kayak aku bayang-bayang terus gitu ya sama tokohnya gitu. Oke, keren banget ya sobat SMP. Terus aku juga mau tanya nih, berapa lama membuat karakter seperti anime kayak gini? Kalau buat sketsanya sekitar 1 jam bisa, tapi kalau buat pewarnaannya sekitar 5 jam gitu. 5 jam. 5 jam. Keren banget gak sih? 6 jam doang lo dia buat ini. 5 jam doang. Dan sekeran ini seperti karakter-karakter anime. Keren banget sih. Oke, terima kasih kelompok tiga. Terima kasih. Nah, sobat SMP penasarankan sama kelompok berikutnya. Kita spinball atau gimana nih? Spinball lagi dong. Oke, spinball lagi. Terima kasih. Terima kasih. Wah, teman-teman keren banget ya sobat SMP yang telah membuat poster dari anti perundungan. Penasaran gak sih sama kelompok-kelompok berikutnya? Penasaran banget. Oke, gimana kalau kita spinball lagi? Boleh-boleh. Oke, spinball. Tersisa tiga kelompok lagi teman-teman. Siapa ya kira-kira? Ikut dudukkan awal ini. SMP di rumah gimana nih? Aduh. Kelompok. Satu. Aduh. Aduh. Yuk kita undang kelompok satu untuk Maju Gede Puan memercantaskan hasil karyanya. Kelompok satu. Celing! Halo, kelompok satu! Ternyata mereka juga bikin dua lagi loh ternyata kamu tanya nih buat yang digital dulu nih kenapa kalian pilihnya warna orang 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 mungkin warna orang orang dengan kerasan atau Wah keren banget ya alasannya kalau aku mau nanya yang manual dirita jodoh aku sama karakternya mungkin kalian ini tuh karibnya ada terinspirasi dari apa atau memang random lewat kepala gitu ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi jadi saya ganti ini menjadi siswa-siswi yang menggunakan si Ando si Ando yang menggunakan aplikasi si Ando jadi sekarang tampilan dari aplikasi si Ando itu seperti itu ya Wow keren banget ya keren banget keren banget tadi pada bahasnya nih lebih ke bullying secara general tapi di sini diposternya lebih ke aplikasi si Ando nya nih iya betul beda nih Oke disini saya disini ada logo SMP 5 kucus yang menunjukkan bahwa SMP 5 kucus itu merupakan pemilik aplikasi si Ando ini lalu disini ada poin-poin yang merupakan yang merupakan fitur ya fitur dari si Ando yaitu berlupa curhat perilaku baik lalu juga bisa melaporkan puring lalu disini ada manfaat si Ando menges maku yaitu aksel cepat terkelah penundungan dan ramah sekolah wah hasil dari kompok satu tuh menarik banget ganti teman-teman sangat menarik tanpa berlama-lama lagi kita bakalan ganti ke kelompok berikutnya untuk melihat hasil karyanya juga nih teman-teman jadi kompok satu thank you ya jadi ini kita akan spin well lagi nih ya untuk kelompok berikutnya semuanya tuh kelihatan karena ini enggak ada yang enggak bagus nih bener banget sobat SMP bener-bener pada effort-effort banget gitu loh keren banget kayaknya kalau aku yang bikin garapan jadi ya hari itu baru titik bener-bener ya kita spin well lagi yuk spin well normal hai pas tinggal dua kelompok lagi semasa nah kita langsung aja yuk biar yang lainnya juga dapat kesempatan boleh bener banget ada dua poster juga nih dari kelompok lima mungkin kita bisa jelasin dari yang poster digitalnya dulu boleh oke ya di sini udah kelihatan ya ada poster bullying digitalnya kelompok lima boleh dong dijelasin Kenapa kalian ngambil elemen-elemen ini ataupun kalian ini terinspirasi dari mana saya terinspirasi dari perilaku anak jaman sekarang anak jaman sekarang itu sering membeli mengece atau menghina jadi saya mengambil tema stop bullying di sekolah keren banget ya terus untuk yang manual nih yang manualnya juga gak kalah keren betul banget kira-kira ini poster manualnya dibikin berapa lama Oke untuk poster bullying yang manual ini saya mengerjakannya sekitar ya kurang lebih tiga jam lah ya Waduh gede banget tadi dari dua hari terus lima jam sekarang tiga jam habisnya cepat ini satu jam ini satu detik banget aku enggak ngomong titik tapi keren-keren banget nih ya sobat SMP yang telah membuat poster anti bullying dari siswa-siswa SMP negeri lima kucus dan juga semesta sampai kita ada kelompok satu terakhir yaitu dari kelompok berapa keren banget terima kasih ini kelompok terakhir nih kelompok yang agung gitu paling jahir nih ya seharusnya dari awal sampai akhir nih udah kita lihatin bagus-bagus gimana kalau kita lihat kelompok terakhir kelompok berapa nih kelompok dua yuk kita selamatkan kelompok dua jaring ini nih yang terakhir cowok-cowok ganteng kita mau lihat nih posternya ini mau tanya dong ini tuh tikus kucing atau hamster sih boleh dijelasin karena sekumpulan orang yang melakukan kampanye anti-bullying waaah berarti posternya itu juga kayak mempresentasikan kalian kalau yang mereka semua cojok ganteng 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 anti perundungan gitu ya nggak ada cewek aja ya ya berarti cowok harus ikut ambil gitu dalam kampanye anti-bullying betul banget berarti karge ada juga ini tuh kelompok terakhir ya berarti ya gelombok terakhir cowok sendiri satu geng tadi udah kita lihat dia ternyata tiap-tiap kelompok itu punya ciri khasnya masing-masing betul banget dan juga menurut aku tuh nggak ada yang plok-peti plok gitu nggak ada sih ya oke terima kasih dari kelompok dua ya podcast dialog Sobat SMP bincang edukasi berbagi masing-masing terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih